Kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat akun Microsoft pada tahun 2022 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat akun Microsoft pada tahun 2022 ini. Langsung saja yang pertama kali kita buka dulu browser kita. Kali ini saya memakai Google Chrome ya. Kemudian disini ketikan akun Microsoft, kemudian kita enter. Kemudian kita pilih yang ini ya Bapak Ibu. Kita pilih yang account.microsoft.com yang ini kita klik. Kemudian karena kita ingin membuat akun dari awal ya, maka kita pilih yang ini. Buat akun Microsoft ini kita klik. Nah Bapak Ibu, jika kita baru pertama kali dan ingin membuat akun Microsoft ini dari awal, maka kita pilih yang ini ya. Dapatkan alamat email yang baru ini. Kita klik. Kemudian silakan disini diisikan email barunya ya. Kemudian disini, nah ini, ini ada tiga pilihan. Ada outlook.co.id, ada outlook.com, dan ada hotmail.com. Silakan nanti dipilih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian ya. Ini semuanya miliknya Microsoft semua. Kalau disini saya contohkan, saya memakai outlook.co.id. Kemudian jika sudah, kita klik berikutnya disini. Kemudian kita disuruh untuk memasukkan kata sandi ya. Ingat Bapak Ibu, kata sandi yang kuat itu terdiri dari huruf besar, huruf kecil, dan kombinasi angka. Minimal nanti 8 karakter ya. Kemudian kita klik disini, berikutnya ini. Kemudian ini kita simpan saja ya. Selanjutnya kita diperintahkan untuk memencahkan teka-teki ini. Ini untuk membutuhkan bahwa kita adalah bukan robot ya. Kita klik disini, berikutnya ini. Kemudian disini kita disuruh untuk memilih gambar unta ya ini. Kita pilih. Oke, kita berhasil Bapak Ibu. Kemudian ini kita cek list saja. Kemudian kita klik ya sebelah sini. Nah Bapak Ibu, kita sudah berhasil ya untuk membuat akun Microsoft ini. Cukup cepat dan mudah ya Bapak Ibu. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.